Maka doa-doa kita, ibarat setelah kesembun di gurun sahara yang panas, yang akan dibawa oleh para malaikat ke makam-makam ayah-ibu kita. Hadirin jamaah, sholat ini yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Alhamdulillah, hari ini atau di hari-hari yang lain, kita masih bisa berbuat baik-baik untuk kedua orang tua kita. Ada sahabat nabi yang bernama Sa'ad bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah, apakah sedekah kita untuk orang tua kita itu yang telah meninggal, mendahuli kita itu, nyampe kepada beliau ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyampaikan. Wahai sahabat, sesungguhnya sedekahmu untuk orang tua kita itu santai kepada orang tua kita. Maka beruntunglah dan bersyukurlah kepada saudara-saudara kita, jamaah-saudara kita, yang pada hari ini bisa menonaikan ibadah kurban, diperuntukkan untuk keluarga, anak-anaknya, dan kedua orang tua kita yang telah tiada. Maka itulah bentuk rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita. Hadirin jamaah, sholat itu yang dirahmati Allah. 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi barangkali kita sudah tiada di muka bumi ini. Kita berpikir apakah anak-anak kita nanti akan bisa seperti kita, mendoakan kedua orang tua kita, bersedekah untuk kedua orang tua kita, menyembelih lewan kurban, diperuntukkan untuk kita yang telah ada di alam barjah nanti. Oleh karena itu, janganlah sampai kita lupa, mendidik, dan mengajari anak-anak kita tentang ilmu agama yang cukup. Hadirin jamaah, sholat itu yang dirahmati Allah. Karena salah satu pesan.